Say his name! George Floyd! Say his name! George Floyd! Say his name! George Floyd! No justice! No peace! No justice! No peace! Kematian seorang warga kulit hitam George Floyd karena isu rasisme memicu gelombang protes di berbagai negara. Tagar Black Lives Matter pun mendunia. I can't breathe! I can't breathe! Gerakan ini menginspirasi banyak orang untuk membicarakan isu rasisme di negara mereka sendiri. Termasuk di Indonesia. Sekarang kita tidak usah jauh-jauh mengangkat isu diskriminasi terhadap orang berkulit hitam. Jangan-jangan kita sendiri pernah berperilaku rasis. Misalnya dengan mengatakan suku tertentu cenderung kasar, egois, tukang kawin, suka pamer, atau kita menilai sebuah kelompok tertentu lebih unggul atau lebih rendah dari kelompok lainnya. Yap, itu juga termasuk perilaku rasisme. Di negara kita tercinta dengan 34 provinsi yang memiliki banyak perbedaan suku, adat istiadat, budaya, rasisme sangat berbahaya jika tidak dicegah. Bagaimana mencegah perilaku ini agar tidak semakin berkembang? Yap, pendidikan adalah alat terbaik untuk menangkal rasisme dan diskriminasi. Sikap menghargai terhadap perbedaan warna kulit, gender, bahasa, dan budaya perlu dilatih dan ditanamkan melalui pendidikan. Anak-anak harus diajarkan untuk selalu berpikiran positif terhadap identitas etnis atau rasa seseorang. Biarkan anak-anak bergaul dengan teman-temannya yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Jika orang tua ingin agar anak tumbuh menjadi orang yang memiliki toleransi dan empati yang tinggi, berikanlah contoh melalui tindakan nyata. Yang pertama dilakukan adalah orang tuanya memberikan contoh yang baik. Kita selalu menunjukkan rasa toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di diri kita dulu deh. Semua makhluk hidup ini diciptakan Tuhan memang beraneka ragam. Karena memang kita harus toleransi terhadap semua hal yang beda. Kita bisa tahu artinya menghargai, kita bisa lebih menerima apa yang menjadi pendapat orang lain dan pendapat kita gitu tanpa harus ribut. Sekolah berperan cukup besar untuk memperkenalkan pendidikan multikultural kepada para siswa mereka. Dengan cara membiarkan mereka untuk bergaul dengan teman sebaya. Dengan membiarkan anak-anak atau para siswa bergaul dengan teman-teman mereka dari berbagai suku atau berbagai agama, mengembangkan karakter mereka jauh lebih baik saat mereka dewasa dan menghadapi masalah perbedaan seperti ini. Sobat Reffman, perbedaan akan selalu ada. Kenali, pahami, rangkul, dan rayakanlah perbedaan tersebut. Bukankah Indonesia bineka tunggal Ika? Berbeda-beda, tetapi satu jua?